Seseorang mau menjual emas yang 24 karat, tapi orang tersebut menolak untuk dites keaslian emas tersebut. Maka dipastikan orang tersebut memegang emas yang palsu. Di saat seseorang mau menjual batangan emas yang disinyalir itu 24 karat, ternyata yang menerima emas tersebut harus mengetes dulu. Dan seseorang tersebut membiarkan emas tersebut untuk dites. Maka orang tersebut dipastikan bahwa emas yang dia pegang itu adalah asli. Yang jadi aneh sekarang, mengaku sebagai duriah Rasul, dites itu tidak mau dan itu tidak masuk akal. Seseorang menjual buah-buahan, ini buah manis, ini buah manis, ini buah manis. Pas ada yang mau membeli, dites dulu ya, boleh? Enggak, enggak boleh. Ini curiga bahwa buah-buahan yang dijual ini enggak manis. Ada seseorang yang menjual buah-buahan, ini buah manis, ini buah manis, ini nanas manis. Dicoba dulu boleh? Boleh. Itu kau membiarkan? Ini orang yang benar itu seperti itu. Ini sekarang memaksa orang lain supaya percaya, tapi untuk membuktikan pengakuannya tersebut, kok enggak mau? Kan aneh. Sedangkan di masa lalu, viral itu, yang bergelar imam besar itu, itu sampai tidak sukanya kepada duriah wali Songo, sampai-sampai, kalau benar-benar duriah nabi, tes dulu, tes DNA dulu, dengan rambut nabi, dengan apa yang nabi tinggalkan, DNA nabi kemana, DNA dia kemana, itu bahasa nyindir duriah wali Songo, karena habib rizik tersebut, enggak suka terhadap duriah wali Songo, ada yang menyaingi, mungkinlah seperti itu. Eh, tiba-tiba sekarang malah muncul, malah membesar-besarkan, mengagul-anggulkan, di saat umat di Indonesia, seluruh Indonesia, mulai mempertanyakan dan tidak percaya terhadap para haba ibu, sebagai duriah yang asli. Karena di tes emas 24 karatnya, saya enggak mengahul, bagaimana mau membuktikan emas itu 24 karat, kalau tanpa di tes dengan secara kimiawi, dengan sain, dan darah pun, genetika pun dengan, ahli genetik, dengan sain, tes DNA. Begitu sahabat, ya, aneh sekarang, banyak yang mengaku-mengaku, memiliki emas 24 karat, tapi di saat mau di tes, di uji coba, kebenarannya enggak mau, malah mengharamkan, ini enggak mau, enggak masuk akal, itu menunjukkan dia takut, atau mungkin dia sadar, dan dia tahu, bahwa gennya, darahnya, genetikanya, tidak sama dengan genetika nabi, akhirnya untuk mempertahankan pengaruh di umat, untuk tetap punya jemaah yang banyak, berdalih dengan alibi apapun, bahwa tes DNA adalah haram, ini bagaimana, ngaku emas 24 karat, di saat mau di tes, pembuktian emas tersebut, kok enggak mau, aneh, bagaimana, tapi yang aneh, dan yang tak terduga, durian walisowo, yang dianggap sudah terputus, selama 500 tahun, oleh maktab da'imi, Robito ala'uyak, sampai mengeluarkan suratan edaran, tahun 2020 tuh, yang video kemarin saya larat, bukan 2004, 2020 itu ada surat edaran lagi, bahwa amazqon tersebut, adalah fiktif, berarti siapapun yang mengaku tuh, di surat edaran tersebut, yang mengaku duriannya, keturunannya, azmatkhon, atau azamatkhon, itu kan walisowo, itu dipastikan terputus, palsu sebagai durian nabinya, kan sampai seperti itu, tapi sekarang, di saat umat di seluruh Indonesia, mempertanyakan keaslian durian nabi, dari para habaib, kaum ba'lawi, ternyata sekarang justru, malah mengakui lagi, walisowo sebagai durian nabi, itu alibi itu, hanya sebagai, alat saja, umat supaya, tidak hilang, dan umat ini mesti tahu, umat ini mesti tahu, mana emas yang asli, mana emas yang palsu, emas yang asli itu, di saat mau dites, diberikan silahkan dites, secara kimiawi, durian nabi di saat, mempertanyakan ahli genetika, silahkan diberikan, darahnya, diberikan rambutnya, silahkan untuk dites, tidak takut, itu emas yang asli, itu durian yang asli, kan ini aneh, mau dites DNA, haram, bukan haram, takut, itu namanya, takut, takut, takut ketahuan, bahwa pengakuannya selama ini, sebagai durian nabi, terpatahkan, dengan ahli genetik, bahwa haplog grupnya, tidak sama dengan, haplog grup nabi, tidak sama dengan haplog grupnya, Hasan wal Hussein, bahkan tidak sama dengan haplog grupnya, nabi Ismail, bahkan, tidak sama haplog grupnya, dengan, nabi Ibrahim, jangankan ke nabi, nabi Arab saja, tidak ada, karena nih, jadi sahabat nih semuanya, masyarakat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, harus mengakui, siapapun yang teriak-teriak ini, emas 24 karat, tes dulu, siap, keluar hasil tesnya, bahwa benar itu emas 24 karat, baru kita percaya, ini bagaimana kita mau percaya, sebagai durian nabi, disuruh tes DNA, tidak mau, malah bilang haram, bagaimana bisa dikatakan, emas 24 karat itu asli, kan aneh, jadi, coba sekarang, melihat pergerakannya, lalu, samakan rekam jejak digital nih, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bagaimana bahasan-bahasan, dari para ha'baim, menghina, duriah-duriah wali songo, bahkan wali songo pun dihina, itu ada oknum tuh, di Jawa tuh, namanya habib siapa tuh, ini benar katanya, foto, fotonya duriah wali songo, ini siapa saat itu, belum ada, jaman itu foto, belum ada, berarti kan ini masih diragukan, turunkan katanya, itu secara tidak langsung, untuk melenyapkan, dan menghilangkan pengaruh, wali songo, yang ada di masyarakat, apa yang dia, yang dia, keluarkan dari mulutnya, pasang aja para ha'baim, itu jualan ha'baim, supaya laku, diterima di masyarakat, dan wali songo, diturunkan, dihilangkan, jadi pengaruh nanti, yang akan dipengaruhi di masyarakat, itu habaim, bukan wali songo, itu politik, itu namanya, astagfirullahaladzim, ya, sampainya, ada yang berkata, kaki habaim yang kotor, meskipun masyarakat, meskipun penjinah, meskipun pemabuk, ya gitu, telapak kakinya yang kotor, jauh lebih mulia, daripada kepala kiai, yang pakai sorban, kan itu kurang ajar, penghinaan terhadap kiai, dia tidak sadar, di Al-Quran itu, ilmu itu yang menaikkan derajatnya, ya, itu dalilnya dari mana itu, ada dari Al-Quran atau tidak, coba bandingkan, Allah menaikkan derajat setinggi-tingginya, bagi orang yang memiliki keilmuan, ini ada pendapat asumsi orang, kalah dong, dengan dalil Al-Quran, ya, kata Allah, yang paling muria, dihadapan Allah itu, yang paling takwa diantara kalian, yang paling takwa, meskipun durian Nabi, maaf nih, meskipun benar durian Nabi, tapi kalau ahli Masya, ada orang ahjab, meskipun dari kaum Habasa, atau kaum dari, pribumi nih, yang tidak ada kaitan darahnya dengan Rasul, tapi punya keimanan, dan ketakwaan, dan keilmuan yang luar biasa, itu yang mulia, sesuai dengan firman Allah, jadi, itu bahasa-bahasa doktrin, untuk menancapkan pengaruh, supaya habaib dimuliakan, dan ustadz ulama, kiai, pribumi itu mulai ditinggalkan, supaya seperti itu, ada lagi, mengaji atau belajar sama habaib yang bodoh, yang jahil, jauh lebih mulia, lebih utama, daripada belajar sama puluh, tujuh puluh kiai yang alim, itu untuk jualan, jualan habaib, supaya laku, dan ulama-ulama kiai-kiai mulai ditinggalkan, ini penjajahan namanya, mulai penjajahan intelektual, penjajahan kesadaran, itu penjajahan kemanusiaan namanya, dan ini harus dilawan, pribumi bangkit dong, bangkit, kita bisa ngaji sama ulama pribumi, kita bisa wudu, bisa sholat sama ustadz pribumi, kita dibimbing dari mulai kecil, sampai kita bisa, sampai dengan detik ini, apapun yang terlibat di masyarakat, adalah ustadz-ustadz pribumi, toh kenapa, malah ustadz dan ulama, atau kiai pribumi, yang dihinakan, yang direndahkan, yang dicurigai, nah ini gak masuk akal, mohon para mukibin, sadarlah, bahwa kita bisa ngaji sama ulama pribumi, oh, saya kan mulai sadar, dan terbawa, insad itu sama habaib, ya gak jadi masalah, silahkan saja, tapi jangan sampai, karena kita kesadaran, dan tahu agama ini, karena habaib, tapi justru merendahkan, dan menginakan ulama, itu yang salah, bertentangan dengan firman Allah, begitu sahabat, ya, awas, ya, udah berapa, puluh tahun sebenarnya ini, bahwa, banyak ajaran-ajaran kurapat, atau ajaran-ajaran yang mengandung doktrin, tanpa berlandaskan, kepada, Al-Quran dan hadis, ya, harus sadar, ya, sahabat, terus berjuang dimanapun kita berada, untuk menyadarkan umat dan masyarakat, bahwa, keilmuan itu adalah di atas segalanya, ya, keilmuan, keilmuan, ya, karena, akal itu bagian dari agama, tidak memiliki agama, kalau akalnya tidak dipakai, tidak dimanfaatkan, bagaimana, bisa firman Allah di kalahkan oleh, kalamnya ustad, bagaimana, firmannya Allah bisa di kalahkan oleh kalamnya Habib, kan seperti itu, ya, wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih,